Pendekar tanpa bayangan jilid 3. 07. Putri Pangeran Luh Kongkok namun, banyak pula gadis yang tidak sudi dan hanya menurut karena dipaksa. Gadis-gadis seperti ini terpaksa ikut dengan hati hancur dan air matuh bercucuran di sepanjang perjalanan ketika mereka dibawa oleh pasukan istana. Para ayah memukul-mukul dada sendiri dan para ibu menangis bergulingan seperti anak kecil. Akan tetapi, bagi rakyat jelata di zaman itu, Kaisar adalah Chinbeng Tiancu, putra Allah. Siapa berani menentang kehendaknya? Peristiwa pengumpulan gadis cantik ini, setelah Tiongkok berada dalam jajahan bangsa Mongol, menjadi semakin hebat. Kalau pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan atau dinasti yang lalu yang memerintahkan pengumpulan siuli hanya Kaisar saja, sekarang boleh dibilang setiap orang pembesar suka menggunakan wenang atau kekuasannya untuk memaksa gadis-gadis itu berkumpulan dan dibawa ke kota raja untuk mereka berikan sebagai hadiah atau semacam sogokan kepada para pembesar yang menjadi atasan mereka, atau kepada Kaisar untuk menjilat atau mencari muka. Pada suatu hari di kota Pawoting sebelah selatan kota raja, pembesar setempat mencari 24 orang gadis dengan maksud untuk dipersembahkan kepada Kaisar. Pada masa itu, hampir sebagian besar pejabat tinggi adalah orang-orang berwatak rendah yang bisanya hanya melakukan korupsi dan mencekik rakyat dan kepandainya hanya dipergunakan untuk menjilat atasan agar pangkatnya dinaikkan. Semua pembesar berebut untuk mendapatkan perhatian Kaisar, maka seringkali Kaisar menerima persembahan berupa barang-barang kuno yang indah berharga, atau barang-barang hidup, yaitu gadis-gadis cantik jelita untuk dijadikan siuli. Di antara para gadis yang menjadi korban pemilihan kali ini, terdapat seorang gadis dari keluarga Chong yang miskin. Chong Siu Hwa terkenal di kota Pawoting sebagai seorang gadis yang amat pandai dan cantik jelita. Pandai dalam hal pekerjaan wanita, menyulam dan pekerjaan tangan lainnya, adapun kecantikannya membuat ia dikenal sebagai bunga kota Pawoting. Banyak pria, muda maupun tua, tergila-gila kepadanya. Ayahnya bekerja sebagai seorang pedagang Tau dan sekeluarga Chong ini bekerja giat dalam perusahaan Tau mereka. Tau buatan keluarga Chong terkenal lezat dan langganannya terdiri dari orang-orang berpangkat. Perusahaan ini membuat kehidupan mereka cukup berada, dan selain itu juga mereka dianggap terlindung karena mempunyai langganan para pembesar di kota Pawoting. Hari dan saat penyerahan gadis cantik Chong Siu Hwa telah ditetapkan dan diminta kepada Chong Kai untuk mengantarkan puterinya ke gedung Kui Tai Jin, pembesar Kui. Chong Kai, istrinya, dan Chong Siu Hwa bertangis-tangisan dan sampai tiba saat yang ditentukan, Siu Hwa tidak mau pergi ke gedung pembesar Kui itu. Juga ayah ibunya tidak rela menyerahkan putri mereka untuk dijadikan Siu Hwa. Ayah, ibu, dan anak ini menanti akibat penolakan mereka itu dengan rasa takut dan penuh kekhawatiran. Sudah tiga hari tiga malam sejak datang perintah untuk mengantarkan Siu Hwa, mereka tidak dapat tidur dan pada hari yang keempat mereka duduk dengan muka pucat dan hati bingung dan gelisah. Tidak lama kemudian apa yang mereka khawatirkan terjadi. Sepasukan prajurit, dipimpin seorang perwira yang bertubuh gemuk berkumis tebal, dengan garangnya mendatangi rumah keluarga Chong. Chong Kai, kami datang untuk mengambil putrimu. Suruh ia cepat berkemas. Kui Tai Jin sudah tidak sabar lagi menunggu kata perwira itu tanpa memberi salam lagi. Empat belas orang anak buahnya menjenguk ke dalam rumah dan tersenyum-senyum ceriwis ketika melihat Siu Hwa yang biarpun mukanya pucat dan rambutnya awut-awut tanpa kayanya kusut, tetap saja tampak cantik jelita menggairahkan hati mereka. Tidak, jangan sekarang. Harap beri waktu satu dua hari lagi, jawab Chong Kai sambil berdiri dan menghadang di depan pintu, mementangkan kedua lengannya. Penolakan Chong Kai ini adalah usaha penolakan orang yang sudah dekat. Dia tidak dapat menemukan jalan untuk keluar dari musibah ini. Sudah lelah dia pergi kepada beberapa orang pembesar langganannya untuk mohon bantuan agar anak perempuannya jangan menjadi korban pemilihan Siuli. Akan tetapi semua usahanya sia-sia. Tidak ada seorang pun berani menentang Kui Tai Jin yang hendak mempersembahkan Siuli kepada Kaisar. Chiang Kun, perwira, ampuni dan kasihanilah kami. Jangan bawa anak kami yang hanya seorang ini, nyonya Chong menangis sambil berlutut di depan komandan pasukan yang gemuk berkumis itu. Sedangkan Chong Siu Hwa sendiri menangis terisak-isak dalam rangkulan ibunya. Akan tetapi si gendut berkumis tebal itu menyeringai dan sepasang matanya berkedip-kedip, mulutnya mengejek. Huh, kalian ini bagaimana sih? Orang lain menyambut kedatangan kami dengan senyum bahagia dan menghidangkan arak dan makanan untuk menyatakan rasa terima kasih dan kegirangan mereka. Mengapa kalian menyambut kami dengan tangisan seolah-olah anakmu akan dihukum gantung? Menjadi Siuli adalah hal yang amat baik dan menguntungkan, juga amat membanggakan. Kalau sampai putri kalian ini menjadi Siuli di istana, bukankah hal itu merupakan sebuah kehormatan besar sekali bagi kalian? Sudahlah, jangan banyak ruwul agar kami tidak menjadi marah. Nona, lekas engkau berkemas, berdandan yang cantik dan keringkan air matamu. Sungguh tidak baik kalau nanti kuih tajin melihat engkau habis menangis. Tidak, aku tidak sudi menjadi Siuli, lebih baik aku mati. Gadis itu berseru sambil menangis terseduh-seduh. Ibunya memeluknya dan berkata di antara isaknya. Tidak, anakku, jangan takut. Aku melarang siapapun juga membawamu pergi. Congkai yang tidak rela kalau puterinya dibawa pergi lalu berdiri menghadang di depan istri dan anaknya. Melihat ini, perwira itu mulai marah. Kalian jangan main-main. Tidak tahukah engkau, Congkai, bahwa orang yang membantah perintah Sri Baginda Kaisar berarti dia pemberontak dan akan dihukum mati seluruh keluarganya? Mendengar ancaman ini, Congkai gemetar ketakutan dan akhirnya dia menjatuhkan diri, menangis seperti istri dan anaknya. Taci yang kun, perwira tinggi, kasihanilah kami. Kami tidak memberontak. Kami hanya mohon dengan segala hormat dan kerendahan hati agar anak kami jangan dibawa pergi. Biarlah saya menebusnya dengan kepala saya, dengan nyawa saya. Melihat kekerasan kepala keluarga itu, Seng perwira kehabisan kesabaran. Anjing busuk, menyingkir kau. Kakinya menendang dan Congkai mengaduh kesakitan, tubuhnya terlempar membentur tembok terkena tendangan kaki Seng perwira. Dia roboh dan tidak dapat bangkit lagi, hanya mencoba untuk merangkak namun dadanya yang tertendang terasa nyeri sekali sehingga dia hanya dapat merintih-rintih. Anakku tidak boleh dibawa. Tidak boleh. Kalian orang-orang jahat yang kejam nyonya Cong menjerit-jerit sambil menangis dan merangkul puterinya kerat-erat. Perwira gendut itu melangkah maju dan kaki tangannya sudah merasa gatal-gatal untuk menendang dan memukul wanita itu. Akan tetapi agaknya dia merasa malu sebagai seorang perwira kalau memukul seorang perempuan setengah tua yang lemah, maka dia menoleh dan memberi perintah kepada anak buahnya. Lempar anjing bertina itu, jangan biarkan ia menggonggong terus. Beberapa orang prajurit sering tak maju dan mencoba untuk menarik lengan nyonya Cong. Akan tetapi wanita itu sudah nekat. Betapapun kuatnya prajurit-prajurit itu menarik dan membetot, ia tidak mau melepaskan siuh HWA yang dipeluknya erat-erat. Ibu dan anaknya itu menangis sambil mengeluh dan menyebut-nyebut namatian, Tuhan. Goblok semua, masa melemparkan anjing betina tua ini saja tidak mampu perwira gemuk berkumis tebal itu marah sekali. Dia melompat ke depan lalu menggerakkan tangan menampar. Plak nyonya Cong menjerit dan tubuhnya terpental saking kuatnya tamparan itu dan rangkulannya pada siuh HWA terlepas. Perwira itu tertawa bergelak dan dilain saat dia sudah menyeret siuh HWA keluar dari rumah itu. Siuh HWA meronta-ronta, menjerit-jerit, namun sia-sia belaka. Kalau engkau bukan calon siuli, sudah kupukul kau perwira itu mengomel panjang pendek sambil terus menarik gadis itu dengan memegang pergelangan tangannya. Semua orang di sepanjang jalan yang melihat peristiwa ini hanya dapat menghela nafas panjang. Siapakah yang berani melawan pasukan pemerintah? Pasti akan dicap pemberontak dan bukan hanya si pelaku, bahkan seluruh keluarganya akan dibasmi habis. Ketika rombongan pasukan itu tiba di sebuah jalan raya yang ramai, dari tengah-tengah orang banyak melompat keluar seorang gadis yang berpakaian mewah dan sikapnya lincah sekali. Gadis ini masih remaja putri, usianya paling banyak 15 tahun. Rambutnya dikepang model putri-putri bangsawan, dihias tusuk rambut yang indah sekali terbuat dari emas dan batu kemala berbentuk burung hang yang indah. Pakainya dari sutra halus, celananya berwarna biru dan bajunya berkembang-kembang merah kuning. Tidak ada yang tahu dari mana datangnya gadis remaja ini karena yang tampak tadi hanya bayangan berkelebat dan tahu-tahu ia telah berdiri di depan perwira gendut berkumis tebal yang sedang menarik lengan dan menyarat tubuh siuh HWA. Kamu babi gemuk tak tahu malu tiba-tiba gadis itu memaki dan kedua tangannya bergerak cepat. Plak-plak-plak-plak kedua pipi perwira itu ditampar bertubi-tubi sehingga mukanya bergoyang ke kanan-kiri dan menjadi matang biru. Luar biasa sekali. Kedua tangan yang mungil dan lembut itu dapat bergerak dengan cepat luar biasa dan ternyata mengandung tenaga yang dasyat. Untuk beberapa detik sepasang meta perwira itu melotot lebar seolah-olah hendak melompat keluar dari rongga meta saking marah dan herannya. Keparat! Kau setan perempuan! Wut! Krat! Aduh! Makian perwira itu disusul oleh jeritnya dan darah mengucur dari bawah hidungnya. Ternyata kumisnya yang tebal itu telah copot disambar secepat kilat oleh lima jari tangan yang mungil dan runcing halus itu. Tidak pantas seekor babi gemuk macam engkau berkumis tebal, gadis itu mengejek sambil melempar kumis itu dengan sikap jijik. Engkau menghina seorang gadis. Ia tidak mau menjadi siuli, mengapa engkau memaksanya? Kaisar tidak pernah menginginkan siuli paksaan, kau tahu. Perwira itu tampak lucu dan juga patut dikasehani. Lucu karena dia tidak kelihatan garang lagi dan mukanya menjadi lucu dan jelek seperti seekor kucing tak berkumis. Akan tetapi melihat darah menetes-netes dari atas bibirnya membuat orang merasa ngeri dan menaruh iba. Akan tetapi perwira itu marah sekali. Dia adalah seorang perwira dan biasanya dia amat dihormati dan ditakuti orang, juga ditaati, bukan saja oleh para jurit bawahannya, melainkan juga oleh rakyat pada umumnya. Kini dia mengalami penghinaan seperti itu, sungguh membuat dia hampir gelas saking marahnya. Dia mencabut goloknya dan hendak menyerang gadis remaja yang berdiri di depannya sambil bertolak pinggang menantang dan tersenyum mengejek. Akan tetapi tiba-tiba seorang para jurit melompat ke depan dan membisikkan sesuatu dekat telinga seng perwira. Wajah perwira tanpa kumis itu berubah pucat sekali dan otomatis goloknya kembali ke pinggangnya. Dia tampak lemas dan kedua kakinya gemetar, lalu dia memberi hormat kepada gadis remaja itu sambil membungkuk-bungkuk. Mohon maaf sebesarnya karena saya tadi tidak mengenal Shochia, Nona. Akan tetapi, tentang gadis ini, saya, saya hanya menjalankan tugas, saya hanya diperintah oleh Kui Taijin. Tidak peduli yang memerintahmu pembesar atau setan Shikui, tidak boleh engkau memaksa seorang gadis yang tidak suka menjadi syululi. Hayo engkau antarkan kembali Nona ini ke rumahnya dan selanjutnya kalau sampai dia diganggu, pengganggunya akan ku bikin pecah kepalanya. Tentang si orang Shikui, biar sekarang juga aku yang akan bereskan. Aneh sekali. Perwira itu sambil meringis menahan rasa nyeri dan malu, mengangguk-angguk lalu memberi perintah kepada anak buahnya untuk mengantarkan kembali Chong Siu Hwa pulang ke rumah orang tuanya. Gadis remaja lincah dan galak itu setelah melihat perintahnya ditaati, tersenyum puas, mengangguk-angguk lalu pergi menuju ke gedung Kui Taijin. Tentu saja rakyat yang kebetulan melihat peristiwa itu, menjadi heran dan bertanya-tanya. Siapa ia? Hebat betul gadis remaja itu. Siapakah ia? Bagaimana mungkin perwira itu begitu takut kepadanya? Bagi semua orang yang melihat peristiwa tadi, memang terasa aneh sekali dan kalau mereka hanya mendengar cerita orang lain, pasti tidak akan percaya. Seorang di antara mereka, yang berpakaian sebagai seorang pedagang keliling dan dia sudah menjelajah banyak tempat sampai ke kota raja, merasa bangga akan pengetahuannya dan dia menceritakan kepada mereka yang bergerombol dan mendengarkan ceritanya. Bagaimana perwira itu tidak akan takut? Nona tadi adalah Lu Siociya, puteri tunggal dari pangeran Lu Kokong di kota raja. Pangeran Lu adalah keluarga Sri Baginda Kaisar yang dekat dan besar sekali pengaruhnya, bahkan beliau merupakan seorang yang menjadi seorang di antara para penasehat Sri Baginda Kaisar. Kukira sekarang Kui Taijin juga menghadapi perkara yang amat tidak enak baginya. Syukurlah, pada musim pemilihan Sri Lili di sini muncul Lu Siociya, benar-benar penduduk Pao Ting bernasib baik, pada waktu susah muncul bintang penolong. Apa yang diceritakan pedagang itu memang benar. Gadis remaja yang lincah dan cantik jelita itu adalah puteri tunggal pangeran Lu Kokong, seorang keluarga istana yang memiliki kedudukan tinggi di kota raja dan memiliki pengaruh yang besar. Gadis itu merupakan anak tunggal dan tentu saja amat disayang oleh ayahnya. Lu Kokong adalah seorang pangeran yang sejak mudanya terkenal matuk keranjang dan sudah puluhan kali berganti selir. Bahkan sekarang juga, selain istri pertama yang masih keluarga bangsawan besar, dia mempunyai sembilan orang selir yang muda-muda dan cantik-cantik. Mungkin karena sejak mudanya dia terlalu suka pelesir mengumbar nafsu berahinya sebagai seorang yang gila perempuan, maka di antara semua selirnya, hanya seorang saja yang melahirkan anak, yaitu selir terakhir atau termuda yang diambilnya sebagai selir sekitar 17 tahun yang lalu secara paksa. Lebih tepat lagi dikatakan bahwa selir terakhir ini diadapatkan sebagai persembahan atau hadiah dari seorang panglima besar bernama Kong Teko, seorang panglima Mongol yang amat lia dan terkenal sebagai seorang jagohan di kota raja. Tentu mudah diduga siapa adanya selir ini kalau kita ingat akan peristiwa yang terjadi pada awal cerita ini. Selir termuda itu bukan lain adalah Pou Suihong, adik perempuan Pou Kengen. Seperti telah diceritakan di bagian depan kisah ini, ketika keluarga Pou dibasmi oleh pasukan yang dipimpin panglima Kong Tekok di Sochow, Pou Kengen bersama istrinya yang mengandung tua dan adiknya perempuan melarikan diri. Akhirnya Pou Kengen tewas oleh anak panah yang dilepas panglima Kong Tekok, juga istrinya, Tan Belian, terluka dan hanyut terbawa arus sungai Huai. Akan tetapi Pou Suihong, adiknya yang menjadi kembang kota Sochow itu, ditawan panglima Kong Tekok. Sebetulnya, melihat kecantikan Pou Suihong, panglima Kong Tekok juga tergila-gila, akan tetapi nafsunya untuk mendapatkan kedudukan tinggi lebih besar daripada rasa cintanya terhadap gadis tawanannya itu. Maka dia lalu membawa Pou Suihong ke kota raja dan mempersembahkannya kepada seorang pangeran yang mempunyai kedudukan tinggi dan pengaruh besar di istana, yaitu pangeran Lu Kok Kong. Pangeran yang metukeranjang ini tentu saja menerima persembahan itu dengan girang karena memang kecantikan Suihong membuat jantungnya hampir copot. Demikianlah, pada hari itu Pou Suihong yang tidak berdaya terjatuh ke dalam tangan pangeran yang metukeranjang itu dan menjadi selirnya yang kesembilan. Akan tetapi, Pou Suihong yang tadinya berduka dan ingin sekali membunuh diri, lambat laun merasa betapa besar cinta kasih pangeran itu kepadanya. Perlakuan yang amat baik dan manis, sikap yang amat mencinta, akhirnya menjatuhkan hatinya. Kemudian Suihong berjanji dengan sukarlah suka menjadi selir pangeran itu asalkan pangeran itu bersumpah bahwa selanjutnya tidak akan mengganggu gadis lain dan tidak akan menambah jumlah selirnya. Memang aneh sekali kalau orang sudah jatuh cinta. Kalau yang mengajukan syarat itu wanita lain, mungkin pangeran Lu Kok Kong akan marah sekali dan setelah puas mempermainkannya dengan paksa, akan melemparkannya menjadi permainan anak buahnya. Akan tetapi sebaliknya, pangeran Lu Kok Kong mau bersumpah dan memenuhi keinginan selir terbarunya itu. Ternyata kemudian bahwa pangeran itu memang benar-benar amat mencinta dan tunduk, bahkan menjadi lemah menghadapi Suihong yang bersikap wajar, tidak pernah bersikap genit bermuka-muka kepadanya seperti para selir lain yang seolah berlumba untuk menarik hatinya. Lebih-lebih lagi setelah dia mendapat kenyataan bahwa Pong Suihong mengandung. Pangeran Lu menjadi girang sekali dan cintanya makin mendalam. Kalau saja Suihong tidak mencegahnya, tentu pangeran Lu Kok Kong sudah mengusir dan menceraikan semua selir yang lain, bahkan mau mengangkat Suihong sebagai Toa Hujin, sebagai istri pertama. Akan tetapi Suihong tidak membolahkannya. Ia adalah seorang wanita dari keturunan baik-baik, keturunan orang-orang gagah yang tidak sudi membuat sengsara orang lain demi kesenangan diri sendiri. Hubungannya dengan para madunya, yaitu selir-selir yang lain, amat baik, dan terhadap istri pertama pangeran Lu ia tetap menghormati sebagai saudara tua. Oleh karena itu, baik istri pertama maupun para selir pangeran Lu, mereka semua suka dan berterima kasih kepada Suihong. Sikap pangeran Lu berubah banyak dan menjadi baik dan lembut sehingga kehidupan keluarga Lu selalu aman dan damai semenjak Suihong menjadi penghuni gedung itu. Beberapa kali Poh Suihong menyatakan rasa sakit hatinya yang mendalam terhadap Panglima Kong Tekok, bahkan pernah ia membujuk suaminya untuk membalaskan sakit hati keluarganya. Ia membujuk suaminya agar suka memergunakan pengaruh dan kekuasannya untuk menjatuhkan Kong Tekok. Akan tetapi pangeran Lu Kok Kong memujuknya dan menyabarkan hatinya, dengan halus menjawab. Suihong sayang, hal itu mudah dibicarakan akan tetapi sukar dilaksanakan. Kong Tekok adalah seorang Panglima yang banyak jasanya terhadap negara dan kaisar. Memusuhi seorang seperti dia, bagiku memang mudah, akan tetapi akibatnya juga akan hebat dan berbahaya. Suihong, mengapa engkau tidak mau melupakan hal-hal yang sudah lalu? Ingatlah bahwa Panglima Kong Tekok membasmi keluargamu bukan karena rasa benci atau permusuhan pribadi, melainkan karena dia harus menjalankan tugas dan memenuhi kewajibannya. Bagi seorang petugas, siapa saja yang menjadi musuh negara harus dibasminya, tidak peduli siapa orangnya. Pendapat paduka ini memang tidak dapat saya bantah, akan tetapi saya yang melihat keluarga saya dibasmi orang, bagaimana mungkin tidak merasa sakit hati. Biarpun yang menyuruh pembasmian atas keluarga saya itu pemerintah, tetapi yang melaksanakannya adalah Panglima Kong. Kalau bukan kepada dia saya menaruh dendam, lalu kepada siapa? Sepasang mati Suihong mulai membasah, bibir yang halus lunak itu mulai gemetar, hendak menangis. 08. Dendam selir ke-9 Pangeran Pangeran Lu Kokong memeluk selirnya itu dengan penuh kasih sayang dan menghiburnya. Suihong, engkau tidak melihat hikmat kebaikan yang tersembunyi di balik peristiwa yang buruk. Semua hal yang terjadi di dunia ini sudah dikehendaki Tian, Allah. Buktinya, kalau saja Panglima Kong Tekok tidak melakukan tugas itu, apakah kita dapat saling bertemu dan menjadi suami istri? Betapapun juga, kita patut berterima kasih kepada Panglima Kong untuk dua hal. Pertama, dia menaruh kasihan kepadamu dan tidak membunuhmu dan yang kedua, dia mempertemukan kita. Kalau lain Panglima yang melakukan tugas itu, mungkin sekali engkau sudah ikut tewas dan kita tidak dapat saling berjumpa. Nah, hentikan kesedihanmu dan kita lupakan saja semua yang telah lalu. Dalam kesedihannya, hampir saja Suihong menjawab bahwa ia lebih suka mati bersama dengan keluarganya. Akan tetapi ia menahan kata-katanya itu karena ia harus mengakui bahwa setelah menjadi istri pangeran Lu Kok Kong, timbul rasa cinta kepada suaminya yang selalu bersikap baik dan meru perlihatkan kasih sayangnya itu. Setelah melahirkan putrinya, Suihong sudah tidak begitu ingat lagi akan hal itu dan ia juga tidak pernah mendesak lagi kepada suaminya untuk membalaskan dendam sakit hatinya kepada Panglima Kong Tekok. Pangeran Lu Kok Kong yang cerdik juga diam saja, bahkan dia tidak memberitahu istrinya ketika secara diam-diam dia menyuruh putrinya yang diberi nama Lu Siang Ni berguru kepada Panglima Kong Tekok. Dia hanya memberitahu bahwa Siang Ni di samping belajar ilmu sastra, juga belajar ilmu silat kepada guru silat yang pandai di istana. Tadinya Suihong merasa keberatan putrinya disuruh belajar ilmu silat, akan tetapi pangeran Lu Kok Kong dengan cerdik berkata, Suihong, ilmu silat adalah olahraga yang menyehatkan tubuh dan membesarkan semangat. Pula, biarpun anak kita seorang perempuan, kalau ia pandai ilmu silat, kelak tidak ada orang yang berani bermain gila dan mengganggunya. Coba saja pikir dan pertimbangkan, bukankah akan baik sekali bagi Siang Ni kalau ia pandai membela diri? Akhirnya Suihong mengalah dan membiarkan pendidikan putrinya diatur oleh suaminya. Kehidupan yang serba kecukupan, terhormat dan penuh kesenangan membuat Suihong menjadi tidak acuh. Baginya, asal ia melihat anaknya dan suaminya hidup berbahagia, ia pun merasa puas dan bahagia. Demikianlah, Lu Siang Ni menjadi murid Panglima Kong Teko, Panglima yang menduduki tempat tinggi berkat bantuan pangeran Lu Kok Kong yang merasa berhutang budi kepadanya karena Panglima itu telah mempersembahkan Suihong yang kemudian menjadi selir tercinta, bahkan yang dapat melahirkan keturunannya. Mula-mula Panglima Kong Teko hanya menurunkan ilmu silat kepada Lu Siang Ni secara iseng-iseng saja, karena dia merasa sungkan kepada pangeran Lu Kok Kong. Kalau saja anak itu bukan putri pangeran Lu, pasti dia tidak sudi menerimanya sebagai muridnya. Akan tetapi dia terkejut dan juga girang bukan main ketika mendapat kenyataan bahwa Siang Ni memiliki bakat yang luar biasa baiknya dalam ilmu silat. Bahkan puterannya yang lima tahun lebih tua daripada Siang Ni, yang bernama Kong Sek, biarpun juga berbakat, namun masih kalah cerdas oleh Siang Ni. Setelah melihat bakat besar ini, timbul harapan dan kegembiraan dalam hati Panglima Kong dan beberapa tahun kemudian, Siang Ni telah menjadi muridnya yang amat dia sayang. Dalam usia 14 tahun saja, kepandaian Siang Ni telah meningkat demikian cepatnya sehingga dalam latihan silat, ia dapat membuat suhengnya, yaitu Kong Sek, menjadi kewalahan dan terdesak. Melihat ini, Panglima Kong menjadi semakin bersemangat memberi pelajaran kepada Siang Ni sehingga ketika ia berusia 15 tahun, Gadis remaja ini telah menjadi seorang ahli silat yang pandai dan liai, terutama sekali ilmu pedangnya. Siang Ni amat dimanja, baik oleh ayah bundanya yang amat mencintanya, maupun oleh semua ibu tirinya, yaitu istri dan para selir ayahnya yang tidak mempunyai anak. Selain orang serumah termasuk para pelayan yang mencintanya, juga gurunya, Panglima Kong amat sayang kepadanya. Boleh dibilang semua orang yang dekat dengan keluarga pangeran lu, tentu memperlihatkan sikap sayang kepada Siang Ni, baik yang sungguh-sungguh sayang maupun yang hanya pura-pura, mengingat bahwa gadis remaja itu adalah putri pangeran lu, Kok Kong yang berkuasa. Mereka yang benar-benar suka dan sayang disebabkan karena putri pangeran itu memang lincah gembira dan ramah terhadap semua orang, tidak sombong dan suka mengulurkan tangan mereka yang membutuhkan. Akan tetapi karena semua orang bersikap manis kepadanya dan merasa dimanja, Siang Ni menjadi lincah dan agak binal. Andai kata ia bukan putri seorang pangeran Mongol, tentu orang-orang akan menganggap ia seorang gadis liar. Sudah sering ibunya marah kepadanya, namun tetap saja Siang Ni melanggar larangan ibunya dan seringkali gadis remaja ini keluar dari rumah dan bermain-main sampai jauh, bukan hanya jauh dari rumah, terkadang bahkan keluar kota raja. Dengan kudanya yang berbulu putih, gadis remaja ini seringkali tampak membalapkan kudanya keluar kota, meninggalkan debu mengebul tinggi di belakang kudanya. Selain suka keluyuran keluar kota, Siang Ni juga berbeda dari putri-putri bangsawan lainnya. Kalau para putri bangsawan berwatak tinggi hati dan tidak sudi mendekati rakyat kecil, apalagi bergaul, Siang Ni sudah biasa beramah-tamah dengan rakyat. Bahkan tidak jarang terlihat gadis remaja ini dijamu makan di rumah sebuah keluarga petani miskin dan gadis ini makan masakan sederhana di dusun sambil bersendah gurau, kemudian sebelum pergi ia meninggalkan sepotong uang emas kepada keluarga itu. Inilah sebabnya maka Siang Ni amat dikenal rakyat di kota maupun di desa sekitar kota raja, dan diam-diam ia dikagumi dan disukai rakyat. Setelah meninjau sepintas lalu riwayat gadis remaja aneh dari kota raja itu, maka tidak mengherankan kalau pedagang keliling itu segera mengenal Siang Ni ketika gadis itu mempermainkan perwira gemuk berkumis tebal dan menolong Chong Siu Hwa, gadis kota Powoting yang dipaksa untuk dijadikan Siu Li. Mari sekarang kita ikuti perjalanan lu Siang Ni. Seperti kita ketahui, gadis remaja itu setelah memberi hajaran keras kepada perwira gemuk berkumis tebal dan memaksanya mengembalikan Chong Siu Hwa ke rumah orang tuanya, lalu pergi mengunjungi rumah Kui Tai Jin, pembesar yang memberi perintah mengumpulkan para gadis cantik untuk dijadikan Siu Li. Kui Tai Jin adalah seorang pembesar angkatan baru. Baru beberapa bulan dia diangkat menjadi kepala daerah di Powoting. Setelah berusia 50 tahun baru dia dapat lulus ujian di kota raja. Hal ini pun bukan berkat kepintarannya, melainkan karena dia menggunakan keralici, yaitu memberi uang sogokan kepada Kohoa, kepala ujian, di kota raja. Pada zaman itu, seperti juga terjadi dalam zaman-zaman sebelumnya dan zaman berikutnya sampai sekarang, sogok menyogok dan suap-menyuap dilakukan manusia segala bangsa dan segala negara. Kecurangan Kui Tai Jin berhasil dan dia dibikin lulus oleh Kohoa dengan mendapat pujian. Oleh karena itu, maka kaisar yang menganggap dia pandai melihat hasil ujiannya, orang Shikui ini diangkat menjadi kepala daerah di Powoting. Sebetulnya, bukan kaisar yang mengangkatnya, melainkan ada pembesar yang menangani urusan pengangkatan jabatan ini. Kaisar hanya menyetujuinya saja. Karena maklum bahwa apabila dia ingin memperoleh kedudukan baik, dia harus berani menyogok atasan, maka begitu tiba di Powoting, sebulan kemudian dia lalu memerintahkan perwira yang bertugas di bawah pangkatnya, untuk mengumpulkan 24 orang gadis tercantik di Powoting untuk dipersembahkan kepada kaisar. Tentu saja dalam urusan ini dia berdalih bahwa kaisar yang menghendaki penambahan siuli dari Powoting dan dia hanya melaksanakan perintah. Tentu saja hal ini tidak benar dan sesungguhnya semua itu adalah kehendaknya sendiri yang ingin mengambil hati kaisar, orang pertama dan terbesar di Cina waktu itu. Para pembesar lainnya, termasuk perwira gemuk berkumis tebal itu, bukan tidak dapat menduga akan isi hati dan akal pembesar baru kuih ini, akan tetapi mereka pun tiada bedanya dengan pembesar kuih. Mereka pun hendak mempergunakan kesempatan ini untuk membantu dan mengambil hati pembesar kuih yang menjadi atasan mereka, maka dengan senang hati perwira gemuk berkumis tebal itu pun melaksanakan perintah kuih tajain dengan senang hati. Penguasa atasan seyogianya menjadi pemimpin dan taula dan bawahannya. Kalau tangan para atasan kotor, bagaimana mungkin mengharapkan tangan bawahan mereka bersih? Kalau tangan seorang penguasa atasan bersih, pasti tidak akan bertindak dan menegur bawahannya yang bertangan kotor sehingga para bawahannya takut mengotori tangan mereka. Akan tetapi kalau tangan atasan sendiri kotor, tentu tidak akan merasa sungkan dan malu untuk menindak bawahannya yang bertangan kotor. Sebagai hasil pengumpulan gadis-gadis cantik di Pau Ting, di rumah gedung pembesar kuih sudah penuh dengan gadis-gadis cantik yang dikumpulkan dari berbagai dusun daerah Pau Ting, juga terdapat gadis-gadis kota Pau Ting sendiri. Ada 23 orang gadis muda berusia antara 15 sampai 17 tahun dikumpulkan di ruangan tengah yang luas. Menarik sekali untuk memperhatikan sikap dan gerak-gerik mereka ini. Rata-rata mereka adalah gadis-gadis cantik yang memiliki kecantikan melebih gadis pada umumnya. Mereka merupakan gadis-gadis pilihan. Sebagian besar di antara mereka mengenakan pakaian mereka yang paling indah. Mereka pun mempersolek diri dengan bedak dan gincu, sikap mereka dibuat-buat sehingga tampak halus menarik dan kalau melenggang bagaikan pohon yang liu, semara, tertiup angin. Sebagian besar dari 23 orang gadis itu tampak gembira dan sengaja memamerkan kecantikan atau menonjolkan kelebihannya dengan maksud agar dapat terpilih, baik terpilih oleh pembesar yang mengumpulkan mereka, oleh atasannya, oleh kaisar, atau oleh siapa saja yang kiranya berkedudukan tinggi. Gadis-gadis itu tidak dapat terlalu disalahkan. Pada masa itu, dan mungkin juga sampai masa kini, para orang tua siang malah menimang-nimang anak perempuan mereka dengan kata-kata harapan agar kelak anak mereka menjadi istri atau selir pembesar tinggi yang kaya raya, kalau mungkin menjadi selir kaisar. Karena sejak kecil dijajali harapan orang tua mereka seperti itulah maka di dalam hati mereka, para gadis itu membayangkan bahwa kebahagiaan hidup mereka hanya dapat diujudkan sesuai dengan harapan mereka, yaitu apabila mereka menjadi istri atau selir orang-orang berpangkat tinggi yang kaya raya. Akan tetapi, ada enam orang di antara 23 orang gadis itu yang kelihatan berduka, bahkan ada yang sejak dibawa ke tempat itu menangis terseduh-seduh. Mereka ini berkerumun di sudut ruangan, saling rangkul dan saling menghibur. Akan tetapi apakah artinya hiburan orang senasib? Pada saat itu, pembesar Kui duduk di ruangan depan, bercakap-cakap dengan para pembesar bawahannya dan mereka tampak gembira sekali. Bagus, bagus kata Kui Tajin setelah minum arak dari cawannya. Hong Xiang, Kaisar, tentu akan senang sekali melihat semua gadis itu. Apalagi kalau melihat putri keluarga Chong yang sudah terkenal cantik sebagai bunga pawoting. Seorang pembesar bawahannya yang belum begitu tua dan memiliki metu seperti mata burung, mengangguk-angguk dan mengacungkan ibu jarinya. Memang gadis keluarga Chong itu hebat sekali, Tajin katanya. Semua gadis yang sudah dikumpulkan di sini sekarang, kalau dibandingkan dengan kecantikan Nona Chong, mereka hanya pantas menjadi pelayannya. Pendeknya, kalau Nona Chong itu diberi pakaian sutra putih, tiada ubahnya seperti Kuan Im Pouset, Dewi Kuan Im. Para pembesar lain yang berada di situ mengeluarkan pujian masing-masing, tentu saja terutama sekali untuk menyenangkan hati Kui Tai Jin, atasan mereka. Saya setiap hari membeli tau, bukan hanya karena tau buatan keluarga Chong memang enak sekali, melainkan terutama sekali karena saya yakin bahwa tau-tau itu tentu bekas disentuh tangan Nona Chong maka menjadi begitu, HMMM, begitu lezat. Kembali mereka tertawa-tawa, kemudian seorang di antara empat orang pembesar bawahan Kui Tai Jin itu berkata, Kui Tai Jin sudah beristiri akan tetapi selir Tai Jin belum cukup banyak, mengapa tidak menahan saja Nona Chong di sini untuk Tai Jin sendiri? Hang Siang tidak akan tahu dan pula, bukankah gadis-gadis lain itu pun cukup cantik menggiurkan? Kui Tai Jin tertawa, akan tetapi telunjuknya diangkat dan ditudingkan ke arah pembesar itu sambil berkata, HMMM, kalau saja ada telinga istana mendengar ucapanmu itu. Wajah pembesar yang mengajukan usul tadi berubah pucat sekali. Dia maklum bahwa sekali saja Kui Tai Jin melaporkan ucapannya itu ke istana, dia akan mendapat celaka besar. Buru-buru dia bangkit berdiri dan menjurah dengan hormat kepada atasannya itu. Kui Tai Jin, harap maafkan saya. Saya tadi hanya bicara main-main. Sebetulnya kalau memang Tai Jin menginginkan tambahan selir, saya mempunyai simpanan beberapa bunga cantik yang belum dipetik di taman saya. Dengan ucapan ini dia bermaksud bahwa dia pun mempunyai beberapa orang gadis simpanan di gedungnya yang hendak dipersembahkan kepada atasannya itu. Kui Tai Jin tertawa bergelak sambil minum araknya dari cawan. Hahaha, dan bagaimana dengan puterimu? Aku mendengar bahwa puterimu itu pun amat jelita. Wajah pembesar itu berubah merah sekali. Hal itu, ah, maksud saya anak saya itu, ia amat buruk rupa dan bodoh. Tiba-tiba dari luar masuk seorang gadis remaja yang cantik dan berpakaian indah. Gadis itu adalah Lu Siangni yang menerobos dengan nekat memasuki gedung itu. Beberapa orang penjaga di depan pintu menghadangnya dan seorang di antara mereka menegur dengan kata-kata menggoda. Eh, nona manis, engkau hendak mencari siapakah? Apakah engkau hendak mohon menjadi Siuli? Siangni tersenyum manis sekali. Ia tidak marah oleh teguran itu yang dianggapnya sebagai main-main yang tidak menyinggung perasaan. Baginya, menjadi Siuli adalah soal biasa yang sudah dihadapinya sehari-hari di lingkungan istana. Memang aku hendak bertemu dengan pembesar Kui untuk bicara tentang pengiriman Siuli ke istana, jawabnya dengan ramah dan manis. Mendengar ucapan dan melihat sikap Siangni yang manis dan melihat kecantikannya yang menggiurkan, para penjaga itu menjadi ceriwis dan timbul kekurang ajaran mereka. Aduh, nona manis. Gadis secantik engkau sungguh sayang kalau menjadi Siuli. Engkau akan menderita kedinginan di istana karena terlalu banyak sainganmu, kata seorang. Eh, nona manis. Daripada engkau menderita di sana, lebih baik engkau ikut saja dengan aku. Aku masih perjaka tulen dan belum menikah kata yang lain sambil cengar-cengir memasang aksi. Beberapa orang bahkan dengan lancang sekali mencoba untuk mencolek dan merabai tubuh gadis itu. Kini timbul kemarahan dalam hati Siangni. Hem, kalian mulai kurang ajar bentaknya. Aduh galaknya. Akan tetapi makin galak malah makin cantik dan lucu. Bukankah begitu, kawan-kawan seru seorang penjaga lain? Betul sekali. Dona manis, mari bersenang-senang dengan kami saja kalau engkau ingin benar mendapatkan kawan pria, kata mereka. Saat itulah ditentukannya nasib para penjaga itu. Memang benar kata-kata para bijak di zaman dahulu bahwa sikap dan kata-kata merupakan jembatan licin yang dapat menjebloskan manusia ke dalam jurang petaka. Begitu mengeluarkan sikap dan kata-kata titik yang tidak sopan dan kurang ajar, para penjaga itu sudah menentukan nasib yang akan mereka alami. Kalian anjing-anjing tak tahu malu bentak Siangni dan dilain saat kaki dan tangannya bergerak cepat bagaikan kilat menyambar-nyambar. Dalam sekejap mati saja, lima orang penjaga itu roboh tanpa sempat mengeluarkan suara lagi. Mereka menggeliat-geliat di atas tanah seperti cacing terkena abu panas, sakit-sakit rasanya seluruh tubuh mereka akan tetapi mereka tidak dapat mengeluarkan suara. Siangni tersenyum mengejek sambil menepuk-nepuk kedua tangan seperti orang membuang debu yang menempel di telapak tangan. Kemudian ia melangkah masuk gedung itu tanpa mempedulikan lagi lima orang penjaga itu. Dapat dibayangkan betapa heran dan kagetnya pembesar Kui dan empat orang bawahannya yang sedang duduk makan minum di ruangan depan sambil bercakap-cakap itu ketika mereka melihat masuknya seorang gadis remaja cantik jelita dari luar tanpa ada laporan dari para penjaga. Akan tetapi saking kagumnya melihat kecantikan Siangni, pembesar Kui terpesona dan berseru, Aduh, betapa cantik jelitanya gadis ini. Siapakah ia? Apakah termasuk seorang di antara calon syuli? Akan tetapi, tiga orang bawahannya yang sudah lama menjabat pangkat mereka dan sudah seringkali pergi ke kota raja dan mengenal Lu Siangni, menjadi pucat mendengar kata-kata Kui Tajin. Mereka memberi isyarat kepada atasan mereka dengan kelipan metu disertai suara. SSTT SSTT, dengan maksud agar Kui Tajin menutup mulutnya. Akan tetapi Kui Tajin tidak mengerti akan isyarat mereka, bahkan ketika melihat Siangni menghampiri ke tempat mereka dengan senyum manis sekali dan lenggang yang mengairahkan, dia segera bangkit berdiri dan mengucapkan kata-kata merayu. Nona manis, apakah engkau bidadari-dari kahyangan? Siapakah namamu dan bantuan apakah yang dapat ku lakukan untukmu? Katakanlah, manis. Siangni melihat bahwa pembesar itu adalah seorang laki-laki berusia kurang lebih 50 tahun, matanya jeling dan daun telinganya kecil seperti telinga tikus, dan pada muka dan sikapnya jelas sekali tampak ciri-ciri watak yang licik dan buruk. Apakah kamu yang bernama Kui Leng dan menjadi kepala daerah di Pau Ting ini? Tanya Siangni sambil menyipitkan metu kanannya. Inilah kebiasaan yang lucu dari Siangni sejak kecil. Kalau ia memikirkan sesuatu, atau sedang dikuasai perasaan marah atau malu, otomatis metu kanannya menyipit dan tampak lucu dan manis sekali. Melihat wajah gadis remaja itu, Kui Taijin semakin tertarik dan sambil menyeringai dia berkata lagi. Benar sekali, Nona Manis. Aku adalah Kui Taijin, kepala daerah yang baru di kota ini. Engkau siapakah, siapa orang tuamu dan ada keperluan apakah engkau datang berkunjung? 09. Perilaku kepala daerah Pau Ting. Peristiwa apa yang menimpa lima orang penjaga di luar gedung tadi sama sekali tidak diketahuinya. Aku mendengar bahwa engkau mengumpulkan gadis-gadis di daerah ini. Untuk apakah itu Siangni bertanya, suaranya masih biasa. Pembesar Kui tertawa dan dia melirik kepada empat orang bawahannya dan bukan main herannya melihat empat orang pembesar itu menundukan muka dan tampak seperti orang-orang yang ketakutan. Akan tetapi hal ini belum menyadarkannya, maka dia berkata lagi dengan lagak dibuat-buat agar tampak gagah berwibawa dan menarik. Benar, Nona Manis. Aku mengumpulkan dan membutuhkan 24 orang calon siuli untuk Seri Baginda Kaisar. Apakah engkau ingin? Ah, jangan. Lebih baik engkau ikut saja dengan aku di sini dan hidup makmur bahagia. Bagaimana, engkau mau, bukan? Tiba-tiba pembesar Kui terkejut sekali dan menjadi semakin terheran-heran ketika dia melihat empat orang pembesar bawahan itu bangkit dari kursi mereka dan mereka berempat menghadap gadis itu, menjura dan membungkuk dengan sikap hormat sekali kepada Siangni dan seorang dari mereka berkata dengan sikap hormat dan takut-takut. Lu Syo Chia, mohon maaf sebanyaknya kalau Kui Tajin bicara main-main karena agaknya dia belum mengenal Syo Chia. Kemudian pembesar itu menoleh kepada Kui Tajin dan berkata, Kui Tajin, ketahuilah bahwa Nona ini adalah Lu Syo Chia, putri tunggal dari pangeran Lu Kokong di Kota Raja. Kalau ada petir menyambar kepalanya saat itu, agaknya pembesar Kui tidak akan begitu kaget seperti ketika mendengar ucapan bawahannya ini. Mukanya menjadi pucat sekali dan dia merasa mulutnya mendadak kering. Dia bangkit dari kursinya dengan kedua kaki menggigil, lalu menjura dengan hormat dan berkata dengan lirih dan gagap. Saya, eh, Nona, harap Nona maafkan, mengapa Nona tidak memberitahu dari tadi? Eh, Lu Syo Chia, bagaimana, bagaimana kabarnya ayah Nona yang mulia? Saya harap dalam keadaan baik dan selamat, dan saya harap Nona sudi menyampaikan hormat saya yang setingginya kepada beliau. Melihat perubahan sikap pembesar itu, Syangni menggerakkan bibirnya dan tersenyum mengejek. Orang si Kui, baru saja menjabat pangkat di kota ini, engka sudah memperlihatkan sikap sombong dan tengik. Kau tahu apa dosamu bentaknya. Kui Taijin merasa terkejut dan ketakutan karena dia sudah mendengar akan nama besar Pangeran Lu Kokong dan tahu bahwa Pangeran itu mempunyai pengaruh besar di istana. Akan tetapi kalau putri Pangeran itu sampai begini kurang ajar, dia sungguh tidak mengerti. Apa yang diandalkan seorang gadis remaja yang lemah biarpun ia putri bangsawan? Bagaimana seorang gadis bangsaan dapat bersikap begini liar dan kasar? Nona, harap suka maafkan sikap saya tadi. Saya hanya main-main dan sungguh mati saya tidak tahu bahwa Nona adalah Lu Siocia yang terhormat. Kembali dia memberi hormat sambil membungku. Bukan itu, tikus yang ni membentak marah. Untuk kesalahanmu yang itu, baik nanti aku bicarakan lagi. Sekarang yang ku urus dan ku tanyakan, tahukah engkau akan dosamu dalam hal mengumpulkan calon siuli? Dosa saya? Apakah yang Nona maksudkan? Saya mengumpulkan calon siuli untuk yang mulia Hang Siang, apakah salahnya? Dengan itu tanya pembesar kui dengan sikap setengah menantang. Dia pikir bahwa mengumpulkan siuli untuk kaisar merupakan jasa besar dan dengan menggunakan nama kaisar, siapa berani menentang? Dia tidak perlu takut akan gertakan seorang bocah perempuan yang manja. Tikus tua busuk. Engkau mengumpulkan siuli, katamu. Engkau tidak mengumpulkan, melainkan memaksa anak orang dengan kekerasan untuk menyerahkan anak perempuan mereka. Sungguh kepalamu yang penuh kotoran itu harus dipukul. Pembesar kui tampak marah dan hendak membantah, akan tetapi tiba-tiba tubuh gadis itu berkelebat dan terdengar suara tak, topi kebesaran di atas kepala kui tajang terlempar jatuh dan kulit kepalanya terasa nyeri dan di situ timbul benjolan sebesar telur ayam. Pembesar kui menjadi pucat sekali dan meringis kesakitan, tangan kiri mengelus benjol kepalanya dan tangan kanan mencari topinya yang terjatuh. Hampir saja dia memaki dan memanggil penjaga, akan tetapi empat orang bawahannya sudah menjatuhkan diri berlutut di depan siang ni sambil memintakan ampun untuknya. Kui Taijin merasa heran sekali melihat empat orang bawahannya demikian takut terhadap gadis remaja itu. Hal ini membuat dia merasa agak gentar pula, apalagi kalau dia mengingat betapa ketika menampar kepalanya tadi, gadis remaja itu bergerak sedemikian cepatnya. Ini membuka matanya bahwa gadis itu bukan hanya galak dan liar, akan tetapi juga memiliki kecepatan gerakan dan kuat sekali. Tadi tampak perlahan saja ia menampar, namun kepalanya menjadi benjol dan sakitnya bukan kepalang. Merasa bahwa dia tidak bersalah, pembesar itu membelah diri dan berkata dengan nada penasaran. Lu Shochia, sungguh saya tidak mengerti mengapa Nona marah dan memukul kepala saya, seorang tua. Memang benar saya yang menyuruh pasukan mengambil gadis-gadis yang dipilih untuk menjadi calon siululi. Ada di antara mereka yang tidak setuju, terpaksa harus dilakukan kekerasan. Nah, apakah salahnya dengan itu? Memilih calon siululi boleh saja, akan tetapi harus gadis yang memang sukarlah ingin menjadi siululi. Tidak boleh memaksa gadis yang memang tidak mau. Gaya dan lagakmu seperti kepala perampok saja, tidak pantas menjadi kepala daerah. Kui Taijin menarik napas panjang dan menggeleng-gelengkan kepalanya, masih berusaha membela diri. Habis bagaimana baiknya, Nona? Gadis-gadis yang dikirim ke kota raja haruslah yang cantik dan bersih, maka diadakan pemilihan. Kalau yang dipilih tidak mau dan tidak dilakukan paksaan, saya khawatir tidak akan ada siululi yang dapat dikirim ke istana. Bohong! Engkau bilang sendiri bahwa di antara mereka ada yang tidak mau, ini berarti bahwa banyak pula di antara mereka yang mau, bukan? Nah, kau pilih saja yang mau dan dengan sukarlah dikirim ke istana, yang tidak mau tidak boleh dipaksa. Gadis keluarga Cong dipaksa dan diseret-seret, baiknya aku melihat dan menolongnya. Engkau benar-benar tidak patut menjadi kepala daerah yang harus memimpin dan mengayomi rakyatnya. Hem, ingin aku tahu apa kata ayah kalau ku ceritakan hal ini kepadanya. Mendengar ini, pembesar Kui makin ketakutan. Akan tetapi dia masih berpegang kepada pendapatnya bahwa mengumpulkan siululi untuk kaisar adalah jasa besar, maka dia mencoba untuk membantah. Nona, harap maafkan kalau pendapat saya keliru. Akan tetapi, semua ini saya lakukan agar dapat mengumpulkan calon siululi yang terbaik dan tercantik untuk Hang Siang, semua saya lakukan demi kesenangan Sri Baginda Kaisar. Bukankah hal itu baik sekali? Siang ni melangkah maju dan menudingkan telunjuknya ke arah hidung Kui Tajin sehingga pembesar itu melangkah mundur ketakutan, khawatir akan digampar lagi. Tikus goblok. Orang macam engkau ini bisa mendapatkan kedudukan kepala daerah? Sungguh menggelikan. Buka telingamu dan dengarkan baik-baik, kaisar mengumpulkan siululi untuk menjadi pelayan istana, untuk menghibur hati kaisar dan keluarga kaisar. Untuk pekerjaan ini harus dipilih gadis-gadis yang selain cantik, juga yang dengan sukarela dan senang hati ingin melayani keluarga kaisar di istana. Kalau engkau memilih secara paksa, memaksa gadis-gadis yang tidak suka menjadi siululi, bukankah itu sama halnya dengan engkau memasukkan musuh dan memancing timbulnya bahaya dalam istana? Apakah engkau berani bertanggung jawab bahwa gadis-gadis yang kau paksa itu kelak tidak akan melakukan sesuatu yang membahayakan keselamatan keluarga kaisar untuk membalas dendam karena mereka dipaksa? Nah, coba engkau mau bicara apa lagi, kau tikus tua yang bodoh. Kuih Taijan tertegun. Tak disangkanya sama sekali bahwa gadis remaja ini demikian lincah dan pandai bicara. Untuk menghadapi serangan kata-kata yang tidak dapat dihilangkan lagi itu, dia dapat bicara apa lagi? Dia hanya mampu mengangguk-anggukan kepalanya dan mendengar empat orang kawannya berkata dengan penuh hormat. Lu Xio Xia benar sekali. Xiang Ni tidak mempedulikan mereka karena gadis yang besar di kota raja ini sudah hafal akan sikap menjilat para pembesar macam Kuih Taijan dan empat orang kawannya ini. Orang-orang macam mereka merupakan orang-orang berwatak rendah yang biasanya suka menjilat atasan dan menginjak bawahan. Nah, sekarang perlihatkan kepada ku gadis-gadis yang telah dikumpulkan. Cepat! Pembesar Kuih sudah mati kutu. Tanpa berani bercuit lagi dia lalu mengiringi Xiang Ni masuk ke ruangan dalam di mana para gadis calon siuli berkumpul. Begitu Xiang Ni memasuki ruangan itu, sebagian besar para gadis cantik menyambutnya dengan senyum manis dan terdengar mereka berkomentar. Ah, inilah orang terakhir. Kita segera diberangkatkan ke kota raja. Ia cantik dan manis sekali. Alangkah indah pakaiannya. Hi, rambutnya model sanggul putri bangsawan. Berani benar iya. Demikianlah, diantara para gadis yang dengan sukarlah ingin menjadi siuli, terdengar sambutan-sambutan dan pendapat-pendapat tentang diri Xiang Ni. Akan tetapi alangkah kaget dan heran hati mereka ketika pembesar Kuih berkata dengan suara lantang. Nona sekalian, ketahuilah, Sio Chia ini adalah Lu Sio Chia, putri pangeran Lu di kota raja. Semua memberi hormat kepada Lu Sio Chia. Semua gadis yang berada di ruangan itu, kecuali enam orang gadis yang masih bertangisan, menjatuhkan diri berlutut memberi hormat kepada Xiang Ni dengan berbagai gaya. Akan tetapi Xiang Ni yang bermata tajam dan sejak tadi memperhatikan mereka, langsung saja menghampiri enam orang gadis yang memisahkan diri di sudut. Dengan lembut ia bertanya kepada mereka, Enci sekalian, hentikan tangis kalian dan jawablah pertanyaanku. Mengapa kalian bersedih dan menangis? Bukankah mestinya kalian bergembira terpilih menjadi calon siuli seperti yang lain ini? Enam orang gadis itu mengangkat muka dan seorang di antara mereka menjawab, Sio Chia, kami dipisahkan dari ayah ibu, bagaimana kami tidak gelisah dan bersedih? Kalian hendak dibawa ke kota raja, dipersembahkan kepada Sri Baginda Kaisar untuk dipilih menjadi siuli. Menjadi pelayan di istana pekerjaannya ringan, hidupnya senang, pakaiannya selalu indah, makan selalu yang enak-enak. Kalau baik peruntungan kalian, dapat dipilih menjadi selir dan hidup mulia dan dihormati, mengapa kalian tidak mau? Apakah kalian membenci Sri Baginda Kaisar? Ketika bertanya, Siang Ni bertolak pinggang dan memandang tajam. Kalau saja ada yang berani bilang membenci Kaisar, tentu akan ditampar orang itu. Bahkan sebagai anggauta keluarga istana yang setia kepada Kaisar, Siang Ni tidak akan ragu-ragu untuk membunuh orang yang berani berhianat atau menghina Kaisar. Kami tidak membenci Sri Baginda Kaisar, Siocya. Bertemu pun belum pernah, melihat pun belum. Bagaimana bisa membenci? Bukan sekali-kali kami tidak suka menjadi calon siuli dan tidak suka hidup senang, akan tetapi, kami lebih suka melayani ayah ibu kami sendiri, gadis itu menangis, diikuti lima orang kawannya senasib. Siang Ni menoleh kepada Kui Taijin. Enam orang ini harus dikembalikan kepada orang tua masing-masing dan diberi uang kerugian masing-masing 30 cil perak. Selanjutnya, engkau harus menjaga agar tidak ada yang mengganggu mereka. Pembesar Kui hanya dapat mengangguk akan tetapi mukanya cemberut. Kemudian Siang Ni berkata kepada 17 orang gadis yang lain, yang masih berlutut di atas lantai. Kalian yang memang dengan sukarela suka dipilih menjadi calon siuli, perhatikan baik-baik. Kalau di antara kalian mendapat perlakuan tidak baik dari para petugas, baik di sini maupun di tengah perjalanan ke kota raja, ingat saja siapa orangnya. Kelak kalau kalian sudah menghadap Sri Baginda Kaisar, sebut saja nama orang jahat itu dan Sri Baginda pasti akan mengambil tindakan dan menjatuhkan hukuman berat. Aku mendengar ada pembesar yang suka merampas atau menahan seorang dua orang calon siuli yang disukainya untuk diambil sebagai selirnya sendiri. Nah, kalau terjadi hal demikian dengan seorang di antara kalian, yang lain kelak harus melaporkannya kepada Sri Baginda Kaisar. Hanya dengan persatuan dan saling menolong kalian akan selalu mendapat periakuan baik di sepanjang perjalanan. Tentu saja nasihat ini diingat baik-baik oleh semua gadis yang berada di situ, akan tetapi sebaliknya membuat Kui Tajain dan kawan-kawannya meringis. Sudah barang tentu dia dan kawan-kawannya tidak berani berkutik, takkan berani berbuat kurang ajar terhadap gadis-gadis itu yang sudah mendapat nasihat dari Siang Ni. Gadis setan diam-diam pembesar Kui dan kawan-kawannya memaki Siang Ni dalam hati mereka. Setelah memberi peringatan keras kepada Kui Tajain untuk menjalankan tugas sebagai pembesar dengan bijaksana dan adil, Siang Ni lalu keluar dari tempat itu, mengambil kudanya yang dititipkan di luar kota, kemudian membalapkan kudanya pulang ke kota raja. Ia tahu bahwa ayahnya tidak akan marah kepadanya karena ayahnya tidak pernah melarangnya melakukan perjalanan keluar kota raja. Akan tetapi ibunya yang selalu menegurnya, karena ibunya khawatir kalau-kalau terjadi sesuatu yang tidak baik atas diri putri tunggalnya. Betul saja, begitu ia melompat dari kuda yang diterima oleh pelayan dan penjaga kuda, lalu berlari memasuki gedung ayahnya, ia disambut ibunya dengan alis berkerut. Ibu, engkau tampak semakin muda dan cantik saja Siang Ni mendahului merangkul dan mencium ibunya. Bagaikan sepotong es terkena panas, seketika kemarahan ibunya mencair demi mendengar kata-kata pujian dan melihat sikap Siang Ni. Anakku, engkau selalu menggelisahkan hati orang tua, ibunya menegur lembut. Dari mana saja kah engkau? Mari kita masuk dulu, ibu. Tidak enak bicara di sini. Gadis itu dengan sikap manja menarik tangan ibunya masuk ke ruangan dalam. Di ruangan dalam, Siang Ni memberi hormat kepada ibu-ibu tirinya yang berjumlah delapan orang. Para ibu tiri yang tidak mempunyai anak itu semua amat sayang kepada Siang Ni dan memperlakukan gadis itu seperti anak mereka sendiri sehingga gadis bangsawan yang beribu sembilan orang ini tentu saja menjadi semakin manja. Akhirnya ibu dan anak itu duduk berdua dalam kamar. Pou Sui Hong atau Nyonya Lu Kokong yang kesembilan, duduk di tepi pembaringan sedangkan Siang Ni yang sudah berganti pakaian cepat-cepat melempar dirinya ke atas pembaringan, memeluk guling dan menceritakan pengalamannya, terkadang sambil tertawa terkekeh-kekeh. Pou Sui Hong atau Nyonya Lu memang akhir-akhir ini mengetahui juga bahwa puterinya memiliki ilmu silat yang tinggi. Ia hanya menghela nafas panjang ketika ia mengetahui akan hal ini. Akan tetapi kadang-kadang ia pun menjadi amat gelalisah mendengar puterinya menceritakan pengalamannya yang hebat-hebat seperti yang diceritakannya sekarang. Dengan gaya manja dan juga lucu, Siang Ni menceritakan bagaimana ia telah menghajar kepala daerah Pao Ting bersama kaki tangannya, dan betapa ia menolong gadis-gadis yang hendak dipaksa menjadi calon siuli. Tidak seperti biasanya kalau mendengarkan puterinya bercerita tentang pertempurannya melawan para penjahat yang membuat hatinya gelisah dan takut, sekali ini mendengar betapa puterinya menolong para gadis yang dipaksa menjadi calon siuli, hatinya itu merasa terharu sekali. Di peluknya Siang Ni dan Nyonya Lu menangis terisak-isak. Siang Ni terkejut sekali. Ia bangkit duduk sambil melepaskan rangkulan ibunya, untuk melihat wajah ibunya. Eh, LBU! Ada apakah? Apakah kesalahanku? Apakah aku membuat ibu berduka? Ibunya mengjeleng-gelengkan kepala dan mengelus-elus rambut puterinya dengan penuh kasih sayang. Habis, mengapa ibu menangis? Apakah Siang Ni berhenti dan menatap wajah ibunya dengan pandang mata penuh selidik? Apakah ayah marah kepada ibu? Apakah seorang di antara ibu-ibu lain itu? Sui Hang merangkul puterinya. Tidak, anakku. Jangan menyangka yang bukan-bukan. Aku hanya terharu mendengar betapa engkau telah menolong gadis-gadis yang patut dikasihani itu. Aku merasa bersyukur sekali, Siang Ni, bahwa engkau anakku dapat melakukan pekerjaan mulia itu. Alangkah akan sengsaranya hati mereka itu kalau engkau tidak menolong mereka. Siang Ni adalah seorang gadis remaja yang cerdik sekali. Ia pandai merangkai kenyataan yang satu dengan hal-hal lainnya. Menyaksikan keharuan ibunya, ia menjadi semakin curiga. Sejak masih kecil, seringkali ia minta ibunya mendongeng tentang riwayat ibunya. Ia hanya mengenal nenek moyang dan keluarga ayahnya, keturunan pangeran ini, pembesar-pembesar ini, bahkan dari kaisar itu sampai ia menjadi bosan. Juga ia mendengar riwayat para ibu tirinya yang kesemuanya mempunyai keluarga, mempunyai kampung halaman dan cerita mereka itu amat menarik hati. Akan tetapi ibunya sendiri tidak pernah menceritakan riwayat dirinya sebelum menjadi istri ayahnya. Aku seorang yatim piatu, tak berayah ibu lagi, tidak ada saudara, tidak mempunyai kampung halaman, hanya demikian jawaban ibunya kalau dahulu ia bertanya. Padahal ia ingin ibunya menceritakan apa yang dialami ibunya ketika masih kanak-kanak sampai dewasa, seperti para ibu lain bercerita. Kini menghadapi ibunya yang menjadi terharu dan menangis terseduh-seduh mendengarkan nasib para calon siuli yang dipaksa, diam-diam siangni mempunyai dugaan bahwa nasib ibunya dahulu tentu mirip dengan nasib para calon siuli paksaan itu. Maka dengan manja ia menjatuhkan kepalanya di atas pangkuan ibunya. Ibu, apakah ibu mencinta siangni? Seketika nyonya lu menghentikan tangisnya dan menghapus air matu untuk dapat memandang puterinya baik-baik. Pertanyaan itu benar-benar mengejutkan hatinya. Apa maksudmu, anakku? Mengapa engkau bertanya begitu? Sudah tentu aku mencintamu, lebih daripada segala apapun di dunia ini. Kalau benar ibu mencintaku, mengapa ibu selalu membuat aku bimbang dan penasaran? Mengapa ibu selalu merahasiakan sesuatu? Sui Hang terkejut dan dapat menduga kemana tujuan kata-kata anaknya yang amat cerdik itu, akan tetapi ia pura-pura tidak mengerti. Eh, siangni, kau bicara apa? Rahasia apa?